Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Silahkan klik tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Prat Alam Di kesempatan kali ini Alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih memberikan kenikmatan akan iman Kenikmatan akan kesehatan Dan Bismillah saya berdoa kepada saudaraku semuanya Semoga di luaran sana yang hatinya masih kemerungsung Masih gelisah Masih ada kerupukan dengan masalah dunia Bismillah dihilangkan sama Gusti Allah Dan di kesempatan kali ini Saya masih bersama dengan beberapa saudara kita Yang akan membahas mengenai beberapa fenomena Yang sekarang ini baru dibahas Namun sebelum saya membahaskan hal ini Saya meminta kepada saudaraku semuanya Agar bisa menekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping Karena Vanessa Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya Monggo Kang, ada yang ditanyakan Kang Terima kasih Sudah menerima kami Di sini kembali Saya mempertanya Ini tentang kodam lagi Tapi ini menariknya adalah Ada kodam Kodam itu dimasukkan ke dalam Sebuah kapsul Jadi ini Orang ini mencoba untuk menjual kodam Ke orang-orang ada maharnya Jelas ada maharnya Dalam kapsul Nanti diminum entah bagaimana kodamnya bisa muncul Saya juga sekarang tahu Nah apakah ini bisa Dan apakah ini hanya Bualan saja Mohon penjelasannya Oke Kalau Penjelasan mengenai hal ini Sebenarnya Untuk energi spiritual Yang tingkatannya tinggi Semacam Khizib Macan itu kan biasanya Merupakan energi spiritual Yang keluar dari khizib Contohnya Seseorang yang mempelajari khizib jilani Itu biasanya memang bisa mengeluarkan energi spiritual berupa macan Energinya ini Begitu keras Begitu panas Sesuatu yang keras Sesuatu yang panas Pernah dipraktekan Dimasukkan ke telur Telurnya pecah Nah kalau dimasukkan ke Apa Kapsul Ya seharusnya Secara logika Kapsulnya juga pecah dong Kan dimasukkan energi yang begitu tinggi Nah Kalau yang dikirim itu Belum pecah Terus nunggu netes dulu gitu Ya tidak bisa Kemudian ketika dimasukkan Nah Kalau wadah energi spiritualnya sudah terbuka Nah kalau belum Gimana Soalnya yang menerima Ngaputeneh Kapsul tersebut kan Kita belum bisa memastikan Apakah orangnya ini Waskito Ataupun tidak Nah kalau orang Jawa zaman dahulu Tidak perlu dilatih Waskito Mereka sudah bisa Gini saya berikan gambaran muda Jenengan ini jualan sepeda Kemudian menjualnya sama saya Nah saya ini ternyata Belum bisa naik sepeda Terus kemudian Jenengan bilang begini Kang Besok bawa sepedanya Ke alun-alun ya Ini kan namanya ngawur Seharusnya kan bilang Kang kamu tak ajari naik sepeda Dahulu ya Nanti kita jalan-jalan bersama Ke alun-alun Kan seharusnya semacam itu Bukan langsung diberikan sepeda Kang Tak tunggu dalun-alun Kamu naik sepeda Wah ini yang ngawur Baik Jadi Apakah ini Emang hanya bualan ya Saya juga kurang percaya Dan meyakini Kalau kodam bisa dimasukkan Ke dalam kapsul Sedangkan kodam itu kan Energinya Besar Terusnya pecah Nah bagaimana Cara kita mengantisipasi Untuk oknum-oknum Yang kurang jelas ini Yang tidak bertanggung jawab Atas ini Karena kan biasanya Teman saya itu Bisa Neko-neko Beli Coba-coba beli Tapi abis itu beli Lumayan mahal lah 600 ribuan Dihubungi Orangnya hilang langsung Nah bagaimana Cara mengantisipasi Oknum-oknum yang Kurang jelas ini Biar kita tuh terhindar Jadi penipuan Begini Yang pertama Kodam itu bisa disimpan Kalau seseorang Tidak ingin Memasukkan Kodamnya Dalam sebuah tubuh Itu kodamnya Bisa disimpan Namun disimpan Di sebuah batu khusus Nah Berarti kodamnya ini Masih berada di batu Belum masuk ke dalam tubuh kita Terus Jangan berpikiran Nanti batunya Duntal Ya jangan Nanti malahan Akan menjadikan efek serius Di bagian lambungnya Itu yang pertama Kodam itu bisa disimpan Di sebuah batu Namun Bukan di sebuah kapsul Selain itu Untuk mengetahuinya Sebenarnya Dalam video saya Yang di channel Kisah Berang Alam Sudah pernah saya bahas Tata cara Untuk mengetahui Caranya itu semacam ini Jika jenengan lah Ingin memanfaatkan Ageman spiritual Yang pertama Harus ngerti Yang mengijazahkan Ataupun yang mengajarkan Ini yang mengajarkan Wujudnya harus jelas dahulu Siapa sosok yang mengajarkan Kalau perlu Minta video call Loh kang Kok video call Apakah minta pacaran Bukan Video call ini tujuannya Untuk mengetahui Tarikan energi Karena tarikan energi Ini bisa dilihat Dari mata Itu yang paling terpenting Mengetahui Tokoh spiritualnya Terlebih dahulu Loh kang Saya Dari marketplace Gini-gini Kan bisa ditanya Ini tokoh spiritualnya Siapa Nanti minta nomor Telepon Di hubungi Menurut saya Yang paling terpenting Itu dahulu Untuk tahapan lainnya Nantilah Tak ajarkan Di kesempatan selanjutnya Terima kasih Mungkin itu Tuliaki yang ingin saya tanyakan Dan mungkin sudah jelas Penjelasannya Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Perbincangan kali ini Yang dapat saya sampaikan Untuk Saudaraku semuanya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ternyata Kok ada ucapan Ataupun tindakan saya Yang menyinggung Saudaraku semuanya Tujuan saya disini Hanya Tukar Kaweruh Tidak ada Niatan yang pahit Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Terima kasih telah menonton! Tunggu